Pemirsa Tim Komunikasi Gugus Tugas COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan jika berolahraga di luar ruangan. Berdasarkan nimbawan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di masa pandemi saat ini disarankan masyarakat untuk berolahraga dengan intensitas ringan hingga sedang. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita. Tetapi, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, olahraga yang disarankan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang. Olahraga yang berat tidak disarankan terlebih dahulu, karena pasca berolahraga, tubuh kita membutuhkan waktu untuk bisa kembali ke kondisi normal atau fit. Proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kalau kita berolahraga ringan. Dan hal ini akan membuat kita lebih beresiko terinfeksi. Tujuan berolahraga tentunya untuk menyehatkan badan kita. Tapi ingat, di masa pandemi ini terutama, perhatikan tingkat kebugaran dan resiko kesehatan kita. Ketika kita sudah memutuskan melakukan suatu jenis olahraga tertentu, maka pertama, pastikan unsur keamanan. Aman dari COVID-19 tentunya. Kalau kita merasa berolahraga di luar rumah itu tidak aman, karena banyak kerumunan orang atau wilayah kita sedang merebak wabah penyakit, maka sebaiknya tetaplah berolahraga di rumah saja. Banyak opsi yang dapat kita pilih untuk berolahraga di dalam rumah. Misalnya, dengan gerakan-gerakan tanpa alat, seperti senam SKJ, Zumba, Yoga, dan lain-lain. Atau, menggunakan barang-barang yang bisa kita temukan di sekitar rumah, seperti memanfaatkan kursi, botol air minum, tangga, dan sebagainya. Kalau kita ingin berolahraga, sambil melepas penat di luar rumah, ingat kembali unsur keamanan. Unsur keamanan adalah yang paling utama. Tentunya, keamanan di sini adalah berkaitan dengan penularan virus COVID-19. Kita tahu kalau virus ini dapat menular melalui droplets atau percikan air liur. Maka, usahakan tetap jaga jarak aman dengan orang lain, terutama kalau kita tidak bisa menggunakan masker ketika berolahraga. Padahal, protokol kesehatan utama kita kalau berada di ruang publik dan berdekatan dengan orang lain, kita wajib menggunakan masker. Dengan begitu, kita bisa kenali resiko diri sendiri dan kenali resiko lingkungan sekitar. Baru, kita bisa memutuskan untuk berolahraga, menggunakan masker atau tidak ketika berada di luar rumah. Ingat kembali tujuan berolahraga. Tujuannya adalah untuk menyehatkan badan. Atau tujuannya berbeda, hanya karena ingin bertemu dan berkumpul dengan teman atau kerabat? Saudara-saudari, tolong ingat, praktikan protokol kesehatan selalu, terutama ketika kita berada di luar rumah. Hindari kerumunan. Hanya pergi ke tujuan yang sangat penting dan langsung pulang kembali. Olahraga jangan dijadikan alasan untuk berkumpul tanpa melaksanakan disiplin ketat dalam protokol kesehatan. Apabila tempat yang kita tuju untuk berolahraga ternyata cukup ramai dan padat, sebaiknya pertimbangkan untuk berolahraga di tempat lain. Apalagi jika tempat tersebut justru membuat kita tidak bisa menjaga jarak aman. Janganlah pulang membawa penyakit, padahal tujuan kita pergi adalah untuk sehat. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan olahraga. Seluruh peralatan olahraga didisinfektan sebelum dan sesudah olahraga. Dan jangan lupa untuk segera mandi dan berganti pakaian setelah kita selesai berolahraga. Berdasarkan penelitian, kita harus menjaga jarak sekitar 3 sampai 4 meter ketika berlari atau 10 sampai 20 meter ketika bersepeda dari orang lain. Patuhi himbawan yang telah diberikan pemerintah melalui Surat Edaran Menpora nomor 6.11.1 garis miring Menpora garis miring 6 garis miring 2020 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19. Pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam mendukung keberlangsungan pemilihan kegiatan melalui adaptasi, perubahan pola hidup, dan tatanan normal baru. Yang saya sebutkan tadi adalah salah satu bentuk adaptasi kebiasaan baru, berolahraga dengan aman dari COVID-19. Agak aneh dan terasa baru? Pastinya. Tapi kita akan terbiasa. Kita bisa karena terbiasa. Maka selalu ingatkan diri kita untuk melaksanakan protokol kesehatan.